Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah anak-anakku semuanya, kalian tentunya sudah mengenal beliau, karena kalau tidak salah ini sudah ketiga kalinya ya Bapak ya, hadir di episode Ghani Sakes ini ya. Ini bentuk apresiasi yang sangat luar biasa Ibu Kira, karena beliau yang kita tahu ini kesibukannya cukup luar biasa. Beliau juga sebagai ketua MKKS ya, Musawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Purworejo ini banyak sekali kesibukannya, tetapi beliau tetap selalu meluangkan waktunya untuk kalian, anak-anakku, siswa-siswi di SMA Negeri 1 Purworejo. Nah mungkin di podcast-podcast sebelumnya, edisi sebelumnya mungkin kita kurang mengenal beliau ini ya Bapak kita ini. Beliau ini cukup apa ya, mungkin menjiwai SMA Negeri 1 Purworejo ya Bapak ya. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena Bapak Nur Asis ini juga dulunya guru di SMA Negeri 1 Purworejo dan memiliki prestasi yang luar biasa di sini ya, di almamater kita, di antara juga beliau pernah menjadi guru berprestasi luar anak-anak ya. Terus, ini yang sangat luar biasa, susah untuk diterilu termasuk saya Bapak. Apalagi karena saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bagus. Jadi Bapak Nur Asis ini memiliki banyak sekali pengalaman ya, pengalaman di mana di berbagai event-event pendidikan tingkat internasional. Jadi tidak diragukan lagi beliau ini memiliki pengetahuan, memiliki manajemen yang sangat banyak ilmunya untuk memimpin suatu sekolah atau satuan pendidikan seperti itu. Mungkin langsung saja ya Bapak ya, hari ini topik kita adalah tentang sosialisasi ujian satuan pendidikan atau yang dikenal dengan USB. Dan, ini yang saya sambung Pak, dan nanti kita harapkan di akhir nanti juga jangan lupa Bapak untuk memberikan motivasi ya ke anak-anak kita, khususnya ini yang melaksanakan USB tahun ini adalah kelas 12 seperti itu. Nah, monggo Bapak mungkin bisa disampaikan dulu apa mungkin sejarahnya USB itu bagaimana gitu, monggo Bapak. Terima kasih Bu Trisni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu, wali siswa di tempatnya masing-masing. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh siswa, utamanya kelas 12. Yang saya hormati juga Bapak-Bapak Ketua Komite bersama anggotanya. Yang pada wali menyimak acara ini, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur pada Allah SWT atas limpan rahmatnya. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan sampai hari ini di masa-masa yang sulit pandemi COVID-19. Saya terus berdoa untuk Bapak Ibu, siswa-siswa semuanya. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan yang sempurna, terbebas dari virus COVID-19. Dan saya terus berharap kepada Bapak Ibu, siswa-siswa semuanya yang saya cintai, untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan ketat, terus untuk mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita mudah-mudahan dengan ikhtiar itu, kita terbebas dari COVID-19. Dan saya berharap juga pandemi ini segera berangsur-angsur, menghilang dari bumi ini, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan yang normal. Bapak Ibu yang saya hormati, siswa yang berbahagia. Terima kasih, Bu Trisni. Pada kesempatan ini, kita akan men-sosialisasikan apa itu USP, yaitu Ujian Satuan Pendidikan. Seperti Bapak Ibu ketahui semuanya, dan siswa-siswa ketahui semuanya, bahwa berdasarkan edaran Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021, sudah tidak ada ujian nasional. maupun ujian keseteraan. Untuk itu, maka diberikan kewenangan pada sekolah untuk standar kelulusan. Standar kelulusan siswa itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu menyusun program Ujian Satuan Pendidikan. Kisah yang berbahagia. Kemudian juga disusul dengan surat edaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, nomor 5, tanggal 5 Februari, nomor 421, garis miring 02-660 tentang pelaksanaan ujian sekolah. Kemudian, sekolah juga sudah menyusun pos ujian Satuan Pendidikan, yaitu nomor 423.7, garis miring 18, garis miring 2021. Sasang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa peserta USP tahun 2021 di SMA Negeri 1 Porjo, yaitu terdiri dari peminatan MIPA 277 siswa, peminatan IPS ada 63 siswa, peminatan IBB itu ada 30 siswa, sehingga jumlah total peserta USP itu ada 370 siswa. Sasang berbahagia, Bapak-Ibu, wali siswa yang saya hormati, adapun syarat-syarat mengikuti USP itu berada pada tingkat terakhir kelas 12, memiliki nilai rapor lengkap semester 1 sampai semester 5, kemudian juga mengikuti kegiatan pembelajaran minimal 90% pada tahun terakhir. Untuk itu saya terus menghimbau kepada seluruh kelas siswa kelas 12 yang saya cintai, dan saya mohon dukungan dari para wali siswa untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti USP ini mendapatkan prestasi yang terbaik untuk menjadi bekal studi lanjut. Kepada Bapak-Ibu, wali siswa, saya mohon support dan dukungannya untuk memberikan fasilitasi kepada putra-putrinya dengan sebaik-baiknya karena USP ini sesuai dengan instruksi dari dinas dilaksanakan secara daring atau dilaksanakan secara online. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak-Ibu, wali siswa, dan juga para siswa untuk memastikan jaringan internet, infrastruktur, dan suprastruktur berkaitan dengan internet itu betul-betul fik, sehingga nanti tidak ada kendala. Sekolah akan memfasilitasi jika diantara kalian, siswa-siswa yang terkendala internet, untuk bisa menyampaikan langsung lapor kepada sekolah, sehingga nanti sekolah akan memfasilitasi dengan cara memanggil atau melaksanakan kegiatan USP di SMA 1 Purjo. Insya Allah kami akan memberikan backup yang sekuat tenaga untuk kelancaran ketertiban serta kesuksesan USP di SMA 1 Purjo. Mungkin sementara itu dulu, Bu. Mungkin ada pertanyaan lainnya. jadi informasinya tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya, jadi dasarnya kita melaksanakan USP ini apa sudah disampaikan, karena begini Bapak, ternyata anak-anak kelas 12 itu ada yang sempat menanyakan juga, itu USP sih untuk apa sih, Bu? Kalau nggak ikut, nggak apa-apa kan? Seperti itu. yang disampaikan oleh Bapak ini tadi kan sudah menjawab pertanyaan dari beberapa anak yang pernah atau sempat menanyakan seperti itu. Jadi, ini sebagai syarat kelulusan Pak Cik, syarat kelulusan dari SMA 1 Purjo. Karena begini Bapak, di anak-anak kita ini kan apa ya, jangkauannya itu ternyata sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau ke dinasan saja, tapi ada juga yang ingin sekolahnya di luar negeri gitu Bapak. Jadi, kadang anak-anak ini berpikir juga, ada yang berpikir, ini kalau aku keluar sekolah di luar negeri, nggak ngaruh kan? Oh nggak, itu tanggapan Bapak. Bagaimana Bapak? Jadi, perlu dipahami siswa-siswa berbahagia yang saya cintai dan saya banggakan bahwa dalam delapan standar pendidikan nasional itu ada namanya standar kelulusan. standar kelulusan itu harus dicapai oleh seluruh siswa. Dalam standar kelulusan ini ada dua, yaitu lulus ujian satuan pendidikan dan lulus dari satuan pendidikan. Kamu harus pahami, kalian harus pahami bahwa kalian harus menunggu dua hal, yaitu lulus ujian satuan pendidikan dan lulus dari satuan pendidikan. Artinya apa? Kalian harus menempuh ujian satuan pendidikan dengan baik agar bisa lulus kedua-duanya. Jadi, nanti ada normanya, nanti kita akan sampaikan. Jadi, norma kelulusan baik itu lulus ujian satuan pendidikan maupun lulus dari satuan pendidikan. Itu yang harus kalian pahami. Apa kaitannya nanti dengan lulus akan diterbitkan ijazah. Akan diterbitkan ijazah sebagai dokumen yang sangat penting bahwa kalian telah menyelesaikan belajarnya atau studinya di SMA 1 Purworejo. Itu mungkin Bu yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali Bapak. Berikutnya ini Bapak, untuk waktu-waktu pelaksanaan USB itu dengan nanti saat UTBK itu sekolah sudah menyikapi bagaimana saja Bapak kebijakan sekolah seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk waktunya kita sudah menata sedemikian rupa tentunya dengan mempelajari kalender akademik yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kemudian juga dengan menyikapi apa-apa yang di lapangan terjadi yaitu terkait dengan SNPTN kemudian UTBK dan sebagainya. Teman-teman tim kurikulum sudah bekerja keras untuk merekap kemudian juga mengalokasikan waktu untuk ujian Satuan Pendidikan untuk ini saya sampaikan tanggal-tanggal penting untuk kalian ketahui bahwa pelaksanaan ujian Satuan Pendidikan itu akan diawali dengan pelaksanaan TUC TUSP TUC USP try out ujian Satuan Pendidikan yaitu tanggal 1-5 Maret ini adalah merupakan layanan sekolah dalam rangka untuk memaksimalkan prestasi kalian nanti dalam mencapai prestasi atau meraih prestasi di ujian Satuan Pendidikan kemudian pelaksanaan USP utama pelaksanaan ujian Satuan Pendidikan utamanya itu akan dilangsungkan tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Maret 22 sampai 31 Maret tolong ini dicatat baik-baik kepada seluruh siswa agar kalian bisa mengelola waktunya dengan sebaik-baiknya kemudian apabila ada anak-anak yang karena satu hal tidak bisa mengikuti ujian utama ujian Satuan Pendidikan utama itu akan diberikan ujian susulan ya tentunya misalnya kalau ada yang secara tiba-tiba berhalangan sakit atau karena sesuatu yang luar biasa maka diberi layanan yaitu ujian Satuan Pendidikan Susulan yang dialokasikan waktunya tanggal 1 sampai 6 April 1 sampai 6 April kemudian koreksi nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 April dan kemudian ini diberikan juga gambaran bahwa pelaksanaan UTBK yang kaitannya dengan perguran tinggi nanti diperkirakan se-UC USP sehingga ini diperhitungkan betul-betul mudah-mudahan nanti fake waktunya kalau dulu kita sudah mendapatkan waktu tanggal 16 sampai 18 dan 26 sampai 28 tapi mungkin ada perubahan lagi nanti kita pastikan kemudian untuk siswa-siswa yang mendapatkan fasilitas SMPTN saya sampaikan selamat kepada siswa-siswa semuanya mudah-mudahan kalian nanti mendapatkan perguran yang terbaik kalian yang mendapatkan kesempatan untuk SMPTN itu akan ada pengumuman di seputar tanggal 22 Maret 2021 untuk kalian yang nanti mempunyai kesempatan untuk UTBK saya sangat berharap kepada kalian semuanya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan banyak berlatih ujian-ujian soal UTBK dan terus memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan sehingga UTBK kalian nanti akan mendapatkan yang terbaik kita harus fight mengapa kita berharap kalian lebih fight lagi dengan kakak kelas kalian karena tahun lalu kita itu merupakan 100 diantara 100 sekolah yang terbaik dalam UTBK yaitu pada peringkat 75 di nasional dan pada peringkat 5 di tingkat provinsi dan peringkat 1 di cabang dinas wilayah 8 ini suatu prestasi yang saya mengakan sehingga kami saya berharap kalian betul-betul fight mari menjaga marwah atau nama baik KSMA 1 ini dengan prestasi-prestasi yang terbaik tetap semangat dan anak kelas 12 untuk mencapai yang terbaik itu jadi sudah memang kita SMA Nugis 1 Perwarjo sudah mengantisipasi dan mempersiapkan betulnya Bapak jadi USB kita ini sudah lebih dulu dibandingkan dengan pelaksanaan UTBK sehingga anak-anakku yang kelas 12 nanti bisa lebih fokus dulu di USP 2021 ini baru setelah itu nanti silakan kalian berjuang untuk di UTBK seperti itu nah selanjutnya untuk USP ini tadi Bapak sudah menyampaikan waktu-waktunya Pak tadi untuk pelaksanaan USP utama itu tanggal 22 sampai 31 Maret 2021 nah itu berarti yang dimaksud di sini adalah ujian USP yang ujian tulis karena untuk USP atau ujian satuan pendidikan tadi itu sebenarnya ada beberapa MAPEL yang melaksanakan ada dua jenis penilaian ada yang tulis saja ada yang tulis dan praktek seperti itu nah untuk yang ujian prakteknya untuk SMA 1 Purworejo ini Alhamdulillah sudah dilaksanakan Pak Sehingga bulan Februari itu sudah selesai untuk ujian praktek berikutnya nanti kalian Maret ini tinggal fokus di ujian tulisnya seperti itu dan nilai ini nanti dua-duanya akan digabung yang di saat koreksi tanggal 7 dan 8 April tadi seperti itu jadi anak-anakku kemarin yang sudah melaksanakan ujian praktek MAPEL apa saja itu ada beberapa MAPEL ya Pak itu ya Pak ya itu kok ada MAPEL yang wajib ada MAPEL peminatan dan lintas minat itu ada beberapa yang melaksanakan ujian praktek mungkin ini saya menyebutkan ya Pak ya ada pendidikan agama dan budi pekerti ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris terus ada peminatan IPAI itu semuanya kecuali matematika fisika biologi kimia dan juga di pendidikan maaf peminatan IBB itu juga ada bahasa dan sastra Indonesia bahasa dan sastra Inggris dan juga ada bahasa dan sastra Jerman itu semuanya sudah melaksanakan ujian praktek dan kami harapkan anak-anak kemarin juga sudah melaksanakan dengan maksimal dan sebaik-baiknya seperti itu sehingga nanti tidak menurunkan nilai misalkan kalau anak-anak tadi nantinya mengerjakan di USP yang tulis itu sudah sebaik-baiknya karena tadi untuk syarat kelulusan mungkin perlu disampaikan lagi Bapak biar anak-anak untuk nilai USP berapa biar mereka benar-benar mengingat jadi anak-anak nantinya bisa ada syaratnya tidak hanya mengikuti USP saja tapi ada batas nilainya berapa sehingga mereka bisa dinyatakan lulus syarat kelulusan USP-nya itu terima kasih Ibu Trisni jadi tadi kita memang untuk ujian praktek sudah mengambil kebijakan untuk implied dalam pelajaran-pelajaran sehari-hari sehingga saya berharap kelas 12 sudah tuntas pada akhir Januari ini untuk ujian prakteknya selamat yang berbahagia Bapak Ibu wali siswa yang saya hormati bahwa syarat kelulusan tadi saya sampaikan bahwa lulusan itu ada dua yaitu lulusan lulus ujian satuan pendidikan dan lulus dari satuan pendidikan nah untuk norma kelulusan atau syarat kelulusan ujian sekolah ujian satuan pendidikan yaitu satu kelulusan ujian satuan pendidikan ditentukan berdasarkan nilai USP yang kedua nilai USP sebagaimana dimaksud pada butir satu diperoleh dari nilai satuan pendidikan baik tulis maupun praktek jadi kepada seluruh siswa ya harus mengikuti ya dua-duanya yaitu tulis dan praktek kemudian nilai USP semua mata pelajaran paling rendah 70 ya jadi kalian harus berupaya dengan sekuat tenaga ya agar mendapatkan ya di atas nilai 70 saya juga berharap kalian mendapatkan nilai yang terbaik 80 90 dan seterusnya jadi saya mempunyai harapan yang tinggi kepada kalian semuanya untuk mendapatkan nilai yang terbaik kemudian penentuan kelulusan ujian satuan pendidikan dilakukan melalui rapat diwan guru jadi nanti akan ada rapat pleno namanya yang dihadiri oleh seluruh guru kelas 12 untuk menentukan kalian apakah dinyatakan lulus atau tidak dari ujian satuan pendidikan kemudian yang kedua yaitu syarat kelulusan dari satuan pendidikan satuan pendidikan itu SMA 1 mudahnya jadi kalian lulus dari SMA 1 tadi yang pertama itu lulus dari ujian satuan pendidikan lulus ujian sekolah mudahnya begitulah nah ini sekarang lulus dari SMA 1 untuk lulus dari satuan pendidikan kalian harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran mudah-mudahan sudah tidak ada yang bermasalah yang dibuktikan dengan nilai rapat semester 1 sampai dengan semester 6 lengkap kalau kemarin yang SMPTN itu kalian hanya 1 sampai 5 untuk kelulusan ini kalian harus punya satu nilai rapat lagi yaitu semester 6 kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik ini sisa yang berbahagia saya perlu tekankan oleh karena itu kalian harus tetap menjaga diri dengan baik dengan sikap-sikap yang baik jangan sampai atau saya tidak berharap sama sekali nanti ada kalian yang tidak lulus gara-gara penilaian sikap walaupun mungkin ini tinggal detik-detik akhir kita pantau sikap perilaku kalian di rumah di masyarakat dan sebagainya kita pantau untuk itu hal-hal yang negatif seperti saya contohkan dengan gamblang saja misalnya terlibat narkoba terlibat kenakalan remaja terlibat kriminalitas itu jelas nanti tidak akan mendukung kelulusan dari satuan pendidikan itu contoh sederhana saja kemudian keikut sertaan siswa dalam mengikuti KBM selama satu tahun pelajaran tidak kurang dari 90% tolong ini dicatat baik-baik kalian bisa berkonsultasi kalau ada hal-hal yang sekiranya mengganggu dalam proses pembelajaran dan sebagainya sehingga nanti kalian bisa secara persentase itu lebih dari 90% ini termasuk di ditunjukkan dengan persensi online yang selalu lengkap Pak ini anak-anak yang baik kelas 10, 11, 12 itu kehadiran selama BJJ ini kan kita memantau dari presensi online dan juga nanti masukan dari Bapak Ibu guru yang mengajar jadi sambil mengingatkan agar anak-anak kelas 12 itu tetap rajin untuk mempresensi dan juga kelas 10 dan 11 pun karena cantik juga untuk syarat kenaikan kelas jadi penting banget ini di keterlibatan kalian dalam proses belajar mengajar itu harus merupakan suatu syarat sehingga kalian harus memperhatikan betul harus fokul betul jangan lupa presensi dan sebagainya walaupun ini secara daring maka kalian dipantau dari situ maka kelas 10 11 12 tetap terus untuk mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya kemudian yang berikutnya yaitu memenuhi kriteria kelulusan ujian satuan pendidikan jadi untuk lulus dari satuan pendidikan kalian harus memenuhi kriteria lulus dari ujian satuan pendidikan kemudian tadi sudah disampaikan ya bahwa pengumuman itu diberkarakan nanti tanggal 3 Maret kita sambil menunggu sambil menunggu juga mungkin kalau ada informasi atau surat resmi dari pemerintah provinsi itu saya kira Bu terima kasih Pak jadi itu tadi anak-anak untuk USP itu syarat untuk USP nilainya berapa tadi minimal untuk semua mata pelajaran itu minimal ada 70 itu menjadi syarat untuk kelulusan dari satuan pendidikan atau dari SMA Negeri 1 Purworejo seperti itu jadi ibu tekankan kembali disini nanti untuk anak-anak kelas 12 kalian harus bisa mencapai nilai ujian satuan pendidikan ini nanti praktek dan tertulisnya itu minimal 70 untuk semua MAPEL bukan rata-rata semua MAPEL jadi setiap MAPEL minimal 70 nah ini mohon untuk anak-anak dicermati dan dipersiapkan sejak sekarang jadi tidak ada sistemnya sesok-sesok baik jadi mulai dipersiapkan jika ada hal-hal mungkin materi-materi yang belum dipahami mungkin bisa langsung berkonsultasi dengan Bapak Ibu Guru seperti itu nah itu karena nilai USP itu menjadi syarat tadi ya untuk bisa lulus dari SMA Negeri Satu Purworejo seperti itu nah kembali Bapak ya ini ini mungkin sebelum mendalam lagi ke USP kita mungkin agak bicara yang keluar dulu dikit karena kan kemarin ini mungkin beberapa anak masih karena ya mungkin kurang mengikuti atau apa itu masih ada yang kadang bertanya-tanya kemarin kan sudah pernah ada uji coba AKM itu bagaimana itu terus kaitannya dengan USP apa apakah kemarin kan karena pikirannya sudah ada AKM tidak jadi USP tidak ada ujian sekolah seperti itu mungkin perlu ditegaskan kembali Bapak ini AKM yang kelas 12 ini bagaimana seperti itu jadi begini saya sang berbahagia Bapak Ibu Wali Siswa yang saya hormati Sema Satu kemarin memang mengambil kebijakan untuk mengenal apa itu AKM dengan memberikan try out gambaran saya adalah nanti kalau ada AKM itu siswa-siswa sudah siap untuk menghadapi soal AKM karena AKM ini itu waktu itu akan diberlakukan sekitar bulan April Tetapi ternyata pemerintah menunda AKM itu nanti pada bulan September atau Oktober jadi otomatis kelas 12 sekarang atau kelas 11 sekarang itu mungkin tidak mengenal AKM akhirnya AKM itu akan diberlaksanakan untuk kelas 11 sehingga barangkali nanti yang kena mendapatkan kebijakan AKM itu kelas 10 sekarang ya AKM itu adalah assessment kompetensasional yang itu menurut versi kemendikbud itu dipakai sebagai sebuah apa itu namanya sebuah potret sejauh mana kualitas sekolah itu yang nanti akan menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan di pendidikan jadi saya sangat berbahagia ya Alhamdulillah kalian paling tidak sudah mengenal seperti apa AKM disana ada literasi tulis baca disana ada kompetensi literasi numerik ya dan kemudian ada kompetensi-kompetensi lainnya yang kalian kemarin paling tidak sudah mulai mengenal nanti AKM katanya akan diperlakukan oleh pemerintah pusat itu pada bulan September atau Oktober kita kita ikuti saja gitu jadi ini saya sampaikan ini walaupun sedikit melenceng dengan USP karena ada kewarin mengatakan UN diganti AKM gitu ya padahal itu beda itu beda hal kalau UN itu kan kemarin digunakan untuk mengetahui kompetensi siswa terhadap kurikulum yang sudah dilaksanakan seperti itu capaiannya tapi kalau AKM itu hanya digunakan untuk mengetahui seberapa misalkan satuan pendidikan itu pencapaiannya proses pembelajarannya seperti itu sehingga digunakan untuk hasilnya untuk peningkatan kualitas mutu pembelajaran atau pendidikan seperti itu nah itu digunakan di kelas 11 digunakan kelas 11 nah ini yang beberapa anak kelas 12 itu kadang rancunya ini Pak katanya AKM digunakan pengganti UN kok di kelas 11 seperti itu yuk bayangannya kemarin itu UN-nya digantikan AKM di kelas 11 berarti kelas 12 nggak ada ujian apapun termasuk nggak ada ujian sekolah seperti itu nah ini yang perlu kita luruskan kembali karena wah itu anak-anak itu kadang infonya mungkin kadang kepotong-potong Pak itu Pak jadi sempat jingung juga terus ini nanti pada ada AKM nggak untuk pengganti UN-nya seperti itu jadi mungkin mungkin perlu kami tegaskan bahwa UN ujian nasional dulu itu memang menjadi salah satu norma untuk lulus dari satuan pendidikan yaitu kalau dulu ketika masih ada kebijakan UN itu siswa itu untuk lulus dari satuan pendidikan itu harus mengikuti ujian nasional gitu nah tidak dengan AKM AKM adalah sebuah potret atau sebuah pemetaan kebijakan dari pusat untuk memetakan kualitas sekolah dan itu tidak dilaksanakan kepada seluruh siswa tapi akan diambil secara acak secara secara random oleh pusat jadi datanya itu ada di pusat kemudian nanti SMA itu hanya siapa saja yang sudah dipastikan untuk ikut AKM itu mengikuti SMA satu kemarin mengambil apa kebijakan itu harapannya siapapun nanti yang akan diikutkan dalam AKM itu semuanya sudah sudah siap ya jadi dari 300 sekian siswa diambil yang manapun harapan saya itu sudah siap tapi ternyata kebijakan itu ditunda ya mari kita ikuti kebijakan dari pemerintah sehingga siswa-siswa berbahagia sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk lulus dari satuan pendidikan kalian harus mengikuti ujian satuan pendidikan dan harus lulus dari ujian satuan pendidikan untuk bisa lulus dari SMA gitu ya terima kasih Bapak atas penjelasannya jadi kita tekankan kembali jadi sebenarnya istilah AKM itu pengganti UN itu menurut saya kurang tepat ya Pak ya karena itu beda banget jadi tidak ada kaitannya dengan kelas 12 karena itu dilaksanakan di kelas 11 jadi yang kelas 12 karena UN-nya ditiadakan jadi hanya tinggal USP atau kita mau nanya ujian sekolah seperti itu jadi kembali ya anak-anak ini soalnya ada pernah yang nanya juga itu Pak bingung ini jadinya ada istilah UN AKM USP itu apa sih Bu katanya gak ada UN kok masih ada USP gitu dan kemarin kita juga sudah melaksanakan TUC AKM itu kelas untuk kelas 11 itu juga seperti itu ya anak-anak kelas 12 dan mungkin yang ini anak-anak ke kelas 10 dan juga kelas 11 bisa sebagai pengetahuan juga itu ya jadi nantinya kalian yang kelas 10 sekarang itu melaksanakan AN AN atau AKM tadi di kelas 11 yang rencananya kemungkinan bulan September Oktober terus yang kalau kelas 12 sudah fokusnya di USP saja jadi bukan berarti tidak ada UN tidak ada AKM di kelas 12 itu tidak ada tes apapun untuk bisa lulus tetap ada ujian untuk menyatakan lulusan yang kita sebut USP atau yang dulu namanya ujian sekolah karena dua tahun ini namanya ganti lagi USP jadi kita harus siap-siap dengan kebijakan yang perubahan terus berubah-ubah ya maka kita harus terbiasa dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat sekarang ini jadi informasi harus kita sampaikan dengan detailnya agar anak-anak juga mudah karena istilah-istilah ini sepertinya juga mungkin kurang familiar pokoknya aku ikut itu saja oke Pak kembali lagi sekarang ke USP ini agar anak bisa lebih paham lagi untuk USP ini nanti kan ujian satuan pendidikan itu sudah diserahkan sepenuhnya ke sekolah-sekolah sendiri ya Pak jadi memang soal juga dibuat oleh sekolah jadi tidak mungkin kan dulu pernah dari tingkat kapupaten tahun kemarin jadi bedanya kalau sekarang soalnya sudah dibuat oleh sekolah masing-masing diserahkan ke sekolah masing-masing artinya nanti pelaksanaannya pun juga diserahkan ke sekolah masing-masing nah ini terkait dengan pelaksanaan USP ini persiapan apa saja Bapak yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk mempersiapkan agar pelaksanaan USP untuk anak-anak kelas 12 besok ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu terima kasih Ibu jadi saya sangat berbagi ya Bapak Ibu Wali Siswa yang saya hormati jadi dalam rangka USP sekolah sudah menyiapkan berbagai hal mulai merencanakan dari menyusun panitia kemudian juga membagi tugas panitia untuk melaksana administrasi administrasi yang diperlukan termasuk juga ini nanti saya sampaikan kepada teman-teman untuk menyiapkan nomor ujian nomor ujian satuan pendidikan karena sampai hari ini belum ada edaran maka kita mengacu tahun lalu jadi nanti Sisa Sisa akan mendapatkan nomor ujian satuan pendidikan kemudian kemudian dari sisi layanan kami juga sudah memaksimalkan layanan kepada kalian semuanya ya Bapak Ibu Guru sudah memberikan pembelajaran yang maksimal dengan segala keterbatasannya dalam kondisi yang seperti ini tapi saya terus berharap bahwa kita harus memiliki harapan yang tinggi atau dalam bahasa Inggris high expectation jadi saya berharap kepada siswa-siswa untuk terus mempunyai apa ya harapan yang tinggi ya harapan yang tinggi jadi untuk berprestasi untuk meraih yang terbaik dan sebagainya itu saya terus berharap kepada kalian semuanya dan kepada Bapak Ibu Guru dalam keterbatasan PJJ ini juga terus untuk memaksimalkan PPM ini agar bisa dilaksanakan dengan sebaik banyak dan betul-betul bermana dan berprestasi gitu kemudian saya soalnya berbahagia tentunya kami menyiapkan segalanya ya dari infrastruktur yang ada ya untuk mendukung terlaksananya ujian satuan pendidikan secara online sehingga komputer internet ya laptop yang kita harus ya pastikan untuk bisa apa beroperasi dengan maksimal untuk melayani kalian semuanya maka saya sudah sampaikan kepada tim IT untuk terus membenahi diri ya termasuk juga listrik ya ini juga harus dipastikan agar nanti tidak ada kendala listrik sebab kalau nanti listrik mati ya ya segalanya menjadi terganggu ya berhambatnya dengan apa ujian secara daring itu saya kira itu Bu jadi dari infrastrukturnya pun sudah disiapkan Pak ya untuk USB ini jadi insya Allah dijamin anak-anak untuk USB itu utamanya yang susulan ini kita sudah persiapkan sebaik-baiknya dari tim IT juga sudah meningkatkan kemampuan dari timnya diantaranya juga terkait dengan ini ya Pak ya pengelaksanaan USB ini kan kita teknisnya masih seperti yang biasanya ya Pak ya kita pakai aplikasi yang ada di yang sudah sering kita gunakan jadi untuk pelaksanaan USB ini mungkin tadi sudah disampaikan belum ya Pak ya soalnya apa saja itu Pak ya soalnya apa saja itu mungkin teknisnya nah ini teknis sekali jadi saya berbahagia kita nanti akan melaksanakan ujian USB dengan dua model soal yaitu multiple choice yang mungkin akan menggunakan aplikasi mungkin Moodle ya apply exam kemudian juga Google Classroom dan sebagainya itu kemudian juga ada soal essay soal essay soal essay ini nanti yang mungkin akan menggunakan Google Classroom Google Classroom ya soal essay ini ya harapan saya juga nanti bisa mengukur ya mengukur kompetensi kalian ya di dalam menjawab soal-soal essay karena nanti di perguruan tinggi kalian juga akan berhadapan dengan hal-hal semacam ini bisa mendeskripsikan bisa menjelaskan bisa menyusun teks explanation dan sebagainya itu untuk apa soal essay itu saya sangat penting sehingga di SMA 1 saya minta untuk ada soal essay kemudian para siswa untuk dipahami bahwa kebijakan ini sifatnya itu tadi memang masing-masing sekolah mungkin berbeda-beda maka kalian jangan menggunakan ukuran di sekolah lain ya kita mempunyai standar ya di SMA 1 standar sendiri sekolah lain mungkin berbeda itu itu dijadikan apa ya apa dipahami ya dipahami ya jadi kebijakannya mungkin agak berbeda itu mungkin harus dipahami dalam situasi yang seperti ini saya kira itu bu ini malah saya dapat info pak dari tim IT kita pak ya mungkin bisa sekalian sampaikan ke anak-anak jadi kalau sudah disampaikan oleh bapak tadi kita besok untuk USP itu soalnya ada dua macam multiple choice saya mengenalnya pilihan ganda pak saya mengenalnya pilihan ganda dan urean nah untuk yang pilihan ganda itu seperti biasa sebenarnya kita SMA 1 perwarjo kita akan gunakan fly exam browser lagi sedangkan untuk yang urean kita nantinya pakai google form seperti itu nah ini saya kemarin dapat bocoran dari tim IT kita pak untuk fly exam browser itu nanti pada saat USP itu insya Allah pelaksanaannya kita akan sudah memakai yang versi cloud pak versi cloud ini kurang lebih untuk kelebihannya itu jika untuk akses dalam jumlah banyak itu akan lebih ringan lebih mudah seperti itu karena beberapa kendala sebelumnya memang karena jumlah siswa kita ketika pas PTS atau PAT itu kan seribu lebih itu kadang ada gangguan kendala karena banyaknya yang mengakses dan infonya dari tim IT kita itu dengan sistem cloud ini nanti akan lebih ringan jadi harapannya ketika USP nanti sudah tidak ada kendala-kendala lainnya terkait dengan aplikasi yang akan digunakan tetapi nanti itu rencananya baru akan dipakai saat USP Bapak sedang untuk yang TUC itu karena yang versi cloudnya itu masih dalam persiapan sehingga untuk yang TUC karena ini TUC 1 Maret sudah laksanakan sehingga kita masih pakai versi yang lama seperti itu tetapi himatnya karena pesertanya hanya kelas 12 saja juga insya Allah tidak ada banyak kendala tidak ada kendala untuk kalau pakai yang seribu seperti itu seperti yang PAS atau PAT seperti itu Bapak jadi kita masih sama intinya pakai fly exam browser untuk pilihan ganda dan tambahan yang belum ada sebelumnya adalah untuk ureannya kita pakai google formnya seperti itu nah mekanismenya bagaimana nanti akan disampaikan oleh bagian kurikulum maupun juga dari wali kelas wali kelas sehingga anak-anakku khususnya kelas 12 mohon untuk tetap selalu memantau informasi-informasi yang ada di sekolah dan ini Pak yang perlu mungkin ditekankan Bapak ini kan ada terkait dengan literasi ya ya literasi kadang mohon anak-anak kalau ada informasi untuk dibaca secara detail secara detail sehingga tidak ada yang misinformasi atau salah tangkap terhadap satu informasi yang sudah di-share ke sekolah karena memang dalam era digital seperti ini ya literasi digital juga sangat penting sangat penting diantaranya adalah bagaimana kita bisa memahami informasi-informasi yang ada di media sosial kita dengan baik itu seperti itu nah lainnya lagi mungkin terkait dengan pelaksanaan USP ini tadi sudah terkait dengan tenisnya pelaksanaannya sudah ada tipe soalnya sudah ada tipe soalnya terus sudah ada koreksinya tanggal 7 dan 8 jadi diharapkan sekali ya agar semuanya lancar gitu anak-anak jika tidak ada kendala yang sangat berarti ya Pak kalau bisa tetap laksanakan yang diutama ya Pak ya betul jadi jangan aduh aku siap ya jangan sampai seperti itu karena itu juga termasuk karakter ya Pak karakternya kalau hari hanya sudah diinformasikan jauh-jauh hari itu dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga hari hanya siap tidak ada yang mungkin alasan aduh aku juga tidak enak badan karena belum siap seperti itu nah kayaknya itu Pak ya ada kayaknya sudah lengkap semua yang disampaikan mungkin Bapak tadi saya minta Bapak tadi terakhir sosialisasi dan itu dan motivasinya agar anak-anak kita itu tetap semangat ya OSB itu penting melakukan yang terbaik dan kita mohon sekali arahan dan motivasi dari Bapak untuk anak-anak semua terima kasih jadi saya sangat berbahagia Bapak Ibu Wali Siswa yang saya hormati saya sangat berharap siswa-siswa itu tetap disiplin dalam kondisi apapun dalam mengikuti pembelajaran dan juga dalam mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya USP ini saya juga berharap nanti bisa mengambil kesempatan yang utama saya sangat berharap kalau nanti ada yang susulan itu nanti akan ikut menghambat proses penilaian dan proses-proses selanjutnya yang cukup panjang sampai diterbitkannya ijazah jadi ini prosesnya kesana cukup panjang sehingga saya berharap kalian semuanya sehat kemudian disiplin kemudian wali siswa kepada Bapak Ibu wali siswa juga memberikan support dukungan serta doa sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya kemudian saya berharap kalian punya kepercayaan diri yang kuat jadi agar kalian bisa mengikuti dengan baik selesai dengan baik kalian harus mempunyai kepercayaan diri yang kuat kalian harus mempunyai apa dalam bahasa inggris I am atau I am confident jadi saya percaya diri untuk bisa mengikuti ujian dengan baik kemudian juga kalian harus mempunyai jiwa I can saya bisa jadi jadi ditanamkan pada diri kalian saya percaya diri saya bisa yang terakhir kalian juga punya I have I am kemudian I can I have I have itu maksudnya lingkungan siswa-siswa semuanya itu mendukung lingkungan semuanya itu mendukung untuk keberhasilan dari ujian satuan pendidikan ini di sekolah saya sebagai kepala sekolah juga terus berupaya untuk memiliki tiga hal itu percaya diri kemudian mampu kemudian juga didukung oleh berbagai fasilitas sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar saya kira itu sesuatu berbahagia saya terus berdoa pada Allah SWT mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar kalian siswa-siswa kelas 12 mendapatkan prestasi yang terbaik di USP dan mendapatkan studi lanjut yang dicita-citakan dan bisa memberikan kebahagiaan kepada Bapak-Ibu semuanya kepada keluarga dan sebagainya maka sukses saya Masatuporjo siswa-siswa kelas 12 Bapak-Ibu wali siswa dan tidak lupa selesai dengan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama selama ini sehingga proses pembelajaran selama 3 tahun Putra-Putri Bapak-Ibu berjalan dengan aman lancar dan selamat saya kira itu Bu Trisni terima kasih sekali Bapak atas motivasinya dan kata-kata yang untuk menggugah semangatnya agar anak-anak itu nanti selalu percaya diri dan merasa bahwa saya bisa semoga ini menjadi bekal untuk anak-anakku semuanya dimanapun nanti kalian berada setelah lulus dari SMA Negeri 1 Purwujo selalu ingat kata-kata beliau Bapak Nur Asius ini bahwa kita percaya diri dan kita harus selalu merasa bisa karena dengan itu kita juga akan diberikan kekuatan dan aura untuk bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita maupun harapan kita maupun orang tua kita seperti itu Pak jadi membawa aura positif bagi sekeliling kita nah sepertinya sudah cukup banyak hal ya Pak yang sudah kita sosialisasikan kepada anak-anak mungkin saya bisa bacakan untuk Bapak Ibunya kan belum oh iya disini juga ada Bapak-Bapak orang tua nantikan yang menonton juga menontonnya juga jadi untuk mapelnya izin membacakan ya Bapak jadi untuk mapel yang akan kita ujiankan ini Bapak-Ibu Wali Siswa mungkin bisa mencermati dan mengingatkan anak-anaknya putra-putrinya jadi untuk mapel yang diujikan itu yang pertama ada kelompok wajib kelompok wajib itu ada dua macam ada kelompok wajib A dan kelompok wajib B nah kelompok wajib A itu yang diujikan ada namapel yaitu pendidikan agama dan budi pekerti yang kedua ada pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan yang ketiga ada bahasa Indonesia empat matematika lima sejarah Indonesia yang keenam ada bahasa Inggris itu itu yang kelompok A nah berikutnya ada kelompok wajib B kelompok wajib B ini ada yang namanya seni budaya ada pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ada prakarya atau ya prakarya dan kewirausahaan serta bahasa Jawa nah berikutnya untuk mapel mapel peminatan yang pertama ada mapel MIPA maaf peminatan MIPA ini ada mapel matematika biologi fisika dan kimia seperti itu ada empat terus untuk peminatan IPS juga ada empat yang diujikan itu nanti ada ini geografi ada geografi ada sosiologi ada ekonomi Bapak ini saya bukan orang IPS jadi agak enggak hafal ini ada ekonomi terus ada satu lagi sejarah sejarah jadi ada empat juga terus berikutnya yang IBB itu juga ada empat jadi peminatan IBB ada empat ada bahasa dan sastra Inggris bahasa dan sastra Indonesia bahasa dan sastra Jerman dan yang terakhir ada antropologi seperti itu terus berikutnya masih ada satu lagi ada kelompok lintas minat jadi kelas 12 ada kelompok lintas minat untuk MIPA peminatan MIPA itu lintas minatnya tahun ini geografi Bapak terus untuk yang IPS dan IBB itu lintas minatnya ini mapel saya Pak biologi mapel saya ada biologi itu untuk mata pelajaran yang di ujikan di USB ini jadi semuanya diujikan yang kalian dapatkan di kelas 12 ini tidak hanya mapel-mapel yang UN saja seperti itu Pak itu untuk untuk mapelnya untuk tata tertibnya perlu sekalian tidak ya Pak ya mungkin sekalian saja kalau mungkin biar orang tuanya juga tahu Pak jadi untuk tata tertib peserta USB USB ini saya sampaikan juga agar mungkin Bapak Ibu orang tua wali bisa mengingatkan kepada putra-putrinya selama USB ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan HP atau laptop nah para peserta USB nanti dimohon 15 menit sebelum USB dimulai untuk sudah siap dengan perangkatnya baik HP ataupun laptopnya seperti itu tetapi kami sarankan jika memiliki dua perangkat HP atau laptop semuanya sudah disiapkan seperti itu artinya baterainya ini semuanya kondisi full kondisi full jadi kalau misalkan tiba-tiba mati lampu atau apa di rumahnya itu semuanya sudah siap seperti itu bisa pakai perangkat yang lain atau kalau yang punya powerbank pakai HP mungkin juga dipersiapkan karena kalau tidak seperti ini kadang anak-anak lupa jadi mungkin minta tolong sekali bantuan orang tua untuk mengingatkan betul ini agar anak-anaknya bisa mempersiapkan hal-hal yang mungkin dianggap sepilih seperti itu berikutnya 5 menit sebelum USB siswa wajib melakukan presensi pada link yang sudah ditentukan karena nanti di link tersebut panitia akan memberikan alamat untuk ujiannya fly access browser-nya akan diberikan di situ selain itu juga akan diberikan token-nya nah ini yang perlu ditegaskan Bapak ini mohon siswa itu kalau token selalu ambil di persensi tersebut karena persensi itu penting untuk mengetahui kehadiran atau keikut tersertaan anak-anak dalam melaksanakan ujian dalam fly access browser ini tadi kenapa? karena beberapa kali pengalaman anak-anak itu minta tokennya sama temannya tetapi tidak persensi sehingga dari panitia kurang bisa mendeteksi jika anak tersebut akhirnya terkendala tidak bisa masuk fly access browser jadi dianggap anak itu alpha padahal mungkin dia sudah berusaha masuk sudah persensi kehadiran tapi tidak bisa masuk di fly access browser jadi mohon untuk prosedurnya dilaksanakan sesuai yang diberikan oleh panitia karena itu untuk kebaikan kalian semua seperti itu berikutnya siswa masuk ke fly access browser dengan menggunakan username dan password masing-masing nah ini mohon untuk diingat untuk username dan password nya berikutnya jika memerlukan penjelasan siswa disilahkan menghubungi proktor atau pengawas masing-masing kelas nanti akan diberikan pengawas atau proktor masing-masing kelas sehingga kalian diminta untuk menghubungi ke situ jika ada kendala yang keenam siswa yang sudah selesai mengerjakan disilahkan melakukan simpan jawaban dan log out dari aplikasi fly exam browser seperti itu ini untuk yang pilihan ganda jadi disimpan jawabannya dan log out berikutnya selama usp siswa dilarang yang pertama menanyakan soal jawaban kepada siapapun yang kedua dilarang bekerja sama dengan peserta lain yang ketiga memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal yang keempat memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada orang lain atau melihat pekerjaan orang lain atau peserta lain berikutnya selama usp siswa juga dilarang untuk memfoto naskah soal ujian dari aplikasi fly exam browser yang terakhir tata tertibnya siswa atau peserta usp dilarang menggantikan atau digantikan orang lain itu ya jadi mohon sekali untuk dicermati dan bapak ibu wali siswa untuk membantu agar para putra-putrinya jika bisa mentaati tata tertib ini seperti itu bapak mungkin tambahannya untuk tata tertibnya ya intinya kami berharap ujian satuan pendidikan ini tetap berintegritas betul sekali sehingga capaian siswa itu betul-betul mencerminkan kemampuannya dan insyaallah kalau berintegritas ke depannya insyaallah ya barokah amin nah untuk untuk tata tertibnya mungkin nanti kami juga akan share kembali di masing-masing kelas mendekati saat pelaksanaan usb untuk mengingatkan anak-anakku semua mungkin ada tambahan lagi bapak saya kira sudah cukup yang lebar kita menyatakan nanti perangkali kalau ada informasi yang masih kurang jelas bisa ditanyakan kepada pandemi wali kelas atau bapak ibu guru dan juga iya betul sekali bapak ya mungkin demikian dulu untuk kegiatan kita pada episode podcast kali ini ya bapak ya sudah panjang lebar yang kami sampaikan terkait dengan sosialisasi usb SMA Negeri 1 Purwaja tahun 2021 ini nah semoga yang bisa kami sampaikan sosialisasi ini bisa bermanfaat dan bisa dicermati betul oleh anak-anakku khususnya kelas 12 sehingga kalian nanti bisa melaksanakan usb dengan lancar sukses dan memperoleh hasil yang terbaik seperti itu nah demikian saja dari saya dan juga bapak kepala sekolah pada episode kali ini semoga bermanfaat kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh menisih kemerdekaan demi masa depan selamat menisih selamat menisih selamat menisih